Selamat datang kembali bersama saya Akang dan ini adalah si Orang Oke, hari ini ada kabar gembira buat para pencintaat atau seni Atau menggambar ya, dan juga buat para wibu-wibu atau otaku-otaku disana ya Ada kabar gembira dari majalah Fijam Mingguan Ini adalah ulang tahunnya Boruto ya Ini khusus Boruto, ulang tahunnya yang kelima Yang memulai debutnya dari majalah Fijam itu dari 9 Mei 2016 Dan sekarang sudah 5 tahun, 9 Mei 2021, kemarin ulang tahun ya Jadi bagi kalian yang berminat untuk mengikuti proyek ini Silahkan ke websitenya ya, yang ada di deskripsi Websitenya gak ada bahasa Inggris ataupun Indonesia tentunya ya Jadi saya akan menjelaskan syarat-syarat untuk mengikutinya ya Jadi untuk proyeknya kita menggambar karakter Boruto Tapi bukan karakternya, tapi outfitnya atau bajunya ya Sesuai keinginan kita, atau sesuai selera kita, atau sesuai imajinasi kita Kita gambar, lalu kita kirim ke Fijam tentunya ya Di Jepang Nah bagaimana cara-caranya dan syarat-syarat saatnya Let's check it out Oke untuk pertama Disini, ini langsung kesini aja Ke poin yang ini, karena ini yang poin-poin pentingnya ya Jadi disini jelaskan Oh sebelumnya disini ada gambar ya sebelahnya Ada contoh gambar outfit dari Kawaki ya Seperti ini Ini contoh aja ya Jadi kalian bisa lebih baik atau lebih bagus dari ini Outfitnya juga bebas ya Jadi Fijam nanti memilih outfit-outfit terkeren atau terbagus ya Dari kalian Oke ini tulisan yang merahnya adalah Isoo Kangiru Pointo ya Jadi artinya poin-poin untuk menentukan atau rule guide-nya Kostum atau outfit yang kalian gambar ya Jadi yang poin pertama itu Dengan nama karakter yang dipilih Jadi kita milih karakter ya Salah satu dari karakter yang ada Jadi yang poin kedua Dibacanya Mari menggambar seluruh tubuh karakter Yang artinya Menggambarnya dari atas sampai bawah sampai kaki ya Jangan setengah-setengah Atau cuman pinggirnya aja ya Jadi jangan Harus seperti Contohnya ya Seperti yang di sebelah ya Yang Kawaki Outfitnya ya Menggambar itu ya Jadi full body Digambar ya Mau digambar Lewat aplikasi boleh Mau langsung gambar tradisional boleh ya Terus Poin yang berikutnya Dona Pozu Demo Oke Yang ada Oke Artinya pose apapun Tidak masalah Oke Jadi mau Pose Se ekstrim mungkin itu Bebas Oke katanya Atau mau pose yang seperti Kawaki Yang santai Bergaya kantoran ya Itu oke Bebas Posenya mau gimana Poin yang terakhir ada Iro Dan boleh mewarnainya sendiri Bebas warnanya mau apa juga Bebas tidak perlu Sesuai dengan yang ada di manga Bebas sesuai selera kalian ya Ini menggambar outfitnya ya Bajunya ya Bukan mukanya ya Mukanya harus tetap sama Sepertinya Oke kita Lanjut Ke poin yang ini nih Kita ke bawah dikit Nah ini nih ya Kita Klik yang ini Dan disini Setelah di klik Nanti keluar muncul Type baru ya Di browser kalian Dan disini adalah Karakter-karakter Yang sudah Ditentukan oleh Vijam ya Kalian mau karakter mana Silahkan pilih ya Disini ada Boruto, Sarada, Kawaki, Mitsuki Ya Itu masih banyak lagi ya Jadi Silahkan Kalian pilih salah satu Dan Menggambar outfitnya Lalu kirimkan Oke Terus lanjut Oh ini hadiah utamanya Hadiah utamanya Yaitu Nomor satu Dari Sensei Ikemoto Daso Sakuhin Ikemoto Sensei Gaobo Isoko Kitarakuta Okaki Orochi Ikemoto Sensei Menggambar karakter Yang memakai Custom Kalian ya Jadi Gambar kalian akan Digambar ulang oleh Ikemoto Sensei Lalaupun di keduanya Alah Diteretangani oleh Ikemoto Sensei ya Jadi sudah Digambar ulang oleh Ikemoto Sensei Nanti Kopianya akan Ditandatangani Lalu dikirimkan Ke kalian ya Itu hadiah utamanya Terus yang Berikutnya Ini Hokayu Hidesakuhin Produk Hokayusu Ga tau ya Hokayusu itu apa Kalau kalian tau Silahkan komen di bawah ya Ini adalah Hadiah kertas berwarna Duplikat Bertandatangan Ikemoto Sensei ya Seperti yang produk pertama Tapi ini Yang poin keduanya saja ya Cuman Kopianya Yang ditandatangan Ikemoto Sensei Jadi tidak digambar ulang oleh Ikemoto Sensei Kalian cuman dapat Tandatangannya aja ya Oh ini Maaf Yang ini Adalah Tandatangannya saja ya Dari Ikemoto Sensei ya Kodak Hokayusu Dengan kertas berkualitas Yang berwarna Kalau yang juara pertama Yang juara Utamanya yaitu Gambar kita Digambar ulang oleh Ikemoto Sensei Lalu ditandatangannya Terus dapat lagi Tandatangan yang Di kertas berwarna Berkualitas ya Terus lanjut Nah ini ya Cara mengirimkan Gambar kita Di sini Tertulis Tidak mengirimkan Lewat email Tidak sama sekali Tidak lewat email Tidak lewat elektronik Pokoknya yang online-online Tidak ya Ini manual Harus dikirim manual Lewat post Jadi begini Kata-katanya ya Aturan Di belakang kartu post Postkan kode post Alamat Dan nama Dan nama post Dan nama kalian maksudnya Dan nama kalian Nama asli Harus nama asli ya Jika Tidak mau pakai Nama asli Boleh nama Nama pena Ini yang suka surat Pasti tahu ya Arti dari nama pena Nama pena ya Terus cantumkan usia Dan nomor telepon Yang aktif Terus harus tentukan Dan kirim ke alamat berikut Sebelum tengkat waktunya Harus dikirim Sesegera Sesegera mungkin ya Jadi dikirim lewat post Di postnya itu Harus ada kode post Kartu post Alamat Rangkot Tentunya Rangkot ya Dan nama kalian ya Nomor telepon lagi Harus lengkap ya Dan dikirim ke alamat ini Alamatnya itu Di 2510 Hitosubashi Chiyodaku Ini nama alamat ya Tokio Suisesa Fijam Bagian rekrutmen Kostum Kostum Asli karakter Buruto Ini terjemahan ya Nomornya 119 0163 Ya Kode postnya ya Dan kalian dikirimkan Kesannya Kesana Daripada Bingung Kalian copy aja Alamat ini Alamat ini copy aja Copy paste Lalu diketikan di Amplop kalian ya Di amplop Di bagian belakang ya Terus lanjut Ini tenggap waktunya Sampai 20 Juli 2021 Hari Selasa Shime Kiri Nisen Nijun Nen Nanasuki Nisen Tojisu Kesin Yuko Ya kalian dikirim Paling lambat 20 Juli 2021 Ya Capos Berlaku pada tanggal 20 Juli 2021 Juli ya Bukan Juni Juli Masih lama Masih 2 bulan lagi Jadi kirim secepatnya ya Terus ini ada Aturan-aturan Tambahan ya Kita langsung aja Ke Terjemahnya ya Anda dapat Anda dapat Mendaftar Sebanyaknya yang Anda suka ya Jadi boleh Mendaftar Menggambar Karaktenya Mau 1 Mau 2 Mau 3 Boleh dikirim Sebanyak-banyaknya ya Entry Harus Dalam desain asli Dan tidak Dipublikasikan Selain itu Pastikan Tidak ada Risiko Melanggar Hak Pihak Ketiga ya Hak Cipta Pihak Ketiga Yang artinya Kalian Kalau menggambar Itu yang dikirim Yang aslinya Yang digambar oleh kalian Tidak ada hak cipta Jadi tidak pernah dipublikasikan Sebelumnya Itu asli original Dari kalian Kan Di google Pasti banyak Fun art Fun art Buruto Naruto ya Nah itu tidak boleh Itu sudah Berlisen Sudah ada hak ciptanya Kalian itu harus Original sendiri ya Terus yang Poin keduanya Kertu pos Yang dikirimkan Akan disimpan Untuk jangka waktu Tertentu Dan kemudian Dan kemudian Dibuang Jika Anda ingin Mengimpannya Harap Buat salinan Terlebih dahulu Sebelum Melamar ya Lihat pijam Tidak akan mengembalikan Kalau kalian Tidak memenangkannya ya Jadi kalian Yang aslinya itu Harus di Copy dulu Terserah ya Mau di copy Mau enggak Tapi Yang aslinya Dikirim ke sana Dan nanti Bakal dibuang Ya Semuanya bakal dibuang Jadi biar Jaga-jaga Karya kalian Mending Di copy dulu Sebelum di kirim ya Terus poin berikutnya Jika Anda ingin Mengerahasiakan Nama Anda Dan alamat Anda Pada saat memposting Harap Jelaskan ya Kalau nama kalian Tidak mau disebut Alamat kalian Tidak mau disebut Nanti pas Kalau menang Kalau menang kan Bakal diposting Di website-nya ini Dijelaskan Kenapa Kalian tidak mau Menyebutkan Nama kalian ya Dijelaskan disana Pake surat ya Poin berikutnya Hak cipta Dari karya Yang dikirimkan Adalah Milik Sui Sesa Terpijam ya Jadi Gambar yang kalian Dikirimkan itu Tidak boleh Dipublikasikan Lagi Itu hak ciptanya Adalah hak ciptanya Milik Sui Sesa Ya Suisa Terpijam lah ya Susah nyebutnya Next Informasi pribadi Akan digunakan Untuk proyek ini Dan tidak akan Digunakan Untuk tujuan lain Jadi Kalian kan Mengirimkan Alamat Telepon Alamat rumah Nama kalian Nama si kalian ya Dan Alamat-alamat itu Tidak akan Dipublikasikan Tidak akan Dikamana-kemanakan ya Ini hanya untuk Proyek Ini saja ya Jadi kalian aman Oke Yang terakhir Hasil akan diumumkan Pada halaman Perencanaan Majalah ini ya Jadi Siapa pemenangnya Nanti akan diumumkan Lewat aplikasi Bukan aplikasi Website ini ya Jadi kalian pentingin Terus Website ini Untuk website-nya Silahkan cek Di deskripsi ya Ini sebenarnya Simple ya Kalian menggambar Terus Kalian Kirimkan Lewat post Tidak lewat email Ke Jepang Ke VJAM Terus nanti Tunggu aja Sampai 20 Juli 2021 Nanti Tunggu hasilnya Di website yang ini VJAM Suicisa Nanti Diumumkan ya Itu aja Kalian kirimkan Sebanyak banyak Jadi buat para Yang suka menggambar Silahkan kirim Silahkan ikuti Project ini ya Itu aja untuk hari ini Terima kasih Kalau ada pertanyaan Silahkan Ditulis di kolom komentar Semoga nanti Akan bisa jawab Oke Itu aja untuk hari ini Terima kasih Until next time I'll see you later Bye bye Captain Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax